Halo teman-teman, berjumpa kembali di Abadi Kitchen Channel. Kali ini kita akan memasak Dark Ala Orange, yang merupakan menu terkenal dari Fransi. Dan bahan-bahan yang kita butuhkan adalah sebagai berikut. Please subscribe, like, komen, dan share channel ini ya. Terima kasih. Pertama-tama, potong tulang leher, sayap, dan pahanya. Dan buanglah lemak di sekitar rongga bebek tersebut. Kemudian kupaslah wortel. Dan potonglah menjadi dadu ukuran besar-besar. Kemudian potong daun bawangnya. Dan juga daun seledri. Setelah itu, potonglah bawang bombaynya. Dan juga bawang putihnya. Kemudian potong jeruk sangkisnya. Kemudian tempatkanlah semua dalam satu mangkok, termasuk merica hitam utuh dan daun belitnya. Kemudian aduklah dengan rata. Sekarang, bumbuilah rongga bebek tersebut dengan garam dan merica. Berilah sedikit ekstra garam, karena kita akan membumbui dari dalam rongga perutnya. Kemudian mulailah mengisi rongga bebek dengan sayuran dan jeruk sangkis tersebut. Dorong dan tekanlah ke dalam. Dan habiskan semua sayuran dan jeruk sangkis tersebut. Dan langkah selanjutnya adalah menutup rongga tersebut dengan menggunakan tusuk bambu. Di sini saya tidak mengikat paha dengan tali. Dan saya biarkan pahanya terbuka, agar panas oven bisa mematangkan paha tersebut dengan sempurna. Dan harap berhati-hati ketika Anda melakukannya. Dan sekarang bebek telah terisi dengan jeruk sangkis dan sayuran tersebut. Kemudian, bumbuilah bebek tersebut dengan garam dan merica. Dan bumbuilah semua permukaan kulit bebek tersebut. Kemudian, bungkuslah bebek tersebut dengan plastik film, karena kita akan memasaknya besok. Jadi biarlah dia termarinasi semalaman. Keesokan harinya. Setlah oven 160 derajat, dan keluarkan bebek dari kulkas 1 jam sebelum kita masak. Kemudian letakkan bebek seperti ini, dan tekanlah agar bisa berdiri tegak, dan masak di oven selama 30 menit. Setelah bebek ada di oven, mari kita membuat sausnya. Parutlah kulit jeruk sangkis tersebut, hanya bagian luarnya saja. Jangan memarut bagian yang putih, karena akan membuat saus Anda pahit. Setelah itu, peraslah jeruk tersebut, dan peraslah satu buah lagi. Jadi, dua jeruk sangkis cukup untuk satu bebek tersebut. Kemudian, simpanlah jus jeruk tersebut. Dan untuk membuat saus, panaskanlah pan yang kosong. Kemudian, taburkanlah gula pasir secara merata. Dan di sini Anda akan melihat, gula pasir akan berubah menjadi karamel. Dan ketika Anda melihat asap, inilah waktu Anda untuk mengaduknya. Tujuannya agar suhu karamelnya menjadi sama. Kemudian, tambahkanlah sedikit butter, agar karamelnya tidak gosok. Dan butter akan menurunkan suhu karamel tersebut. Anda bisa tambahkan kontru, yang memiliki aroma jeruk, dan alkohol 40%. Tetapi, di sini saya memasukkan orange juice, setelah memasukkan butter. Dan langkah selanjutnya, masukkanlah parutan kulit jeruk tersebut. Aduklah dengan merata, dan masaklah dengan api kecil. Dan setelah orange juice-nya menjadi kental, masukkanlah chicken brown stock tersebut. Dan resep pembuatan chicken brown stock tersebut, ada di channel ini. Teruslah memasak dengan api kecil. Dan sekarang Anda lihat, kalau sausnya berwarna semakin gelap. Aduklah sesekali saja. Kemudian, bumbuilah saus tersebut, dengan garam dan merica. Sekarang Anda lihat, sausnya semakin gelap dan kental. Dan itu berarti, sausnya sudah hampir jadi. Berhentilah memasak, dan saring saus tersebut. Dan saringlah, menggunakan saringan yang sangat halus. Kemudian sisihkan saus tersebut. Setelah 30 menit di dalam oven, oleslah bebek dengan lemak cair di pan tersebut. Balikkan bebeknya, dan oles bagian sisi dada tersebut. kemudian masak kembali selama 20 menit di dalam oven. Dan setelah 20 menit di dalam oven, oleslah bebek tersebut, untuk kedua kalinya. sekarang setelah oven dari 160 ke 180 derajat. Sekarang kita akan mematangkan bebek, dan memberi warna yang bagus. Dan masaklah bebek selama 20 menit, sampai kita mendapatkan warna yang bagus. Dan setelah 20 menit, bebek pun jadi. Dan janganlah mengoles bebek tersebut, karena kita tidak mau kulit bebeknya menjadi lembek, dan berminyak. Kemudian istirahatkanlah bebek selama 15 menit, sebelum Anda memotongnya. Mengistirahatkan bebek tersebut, membuat dagingnya menjadi lunak. Sekarang kita akan menempatkan bebek ke dalam piring. Cucilah dan iris satu buah jeruk sangki. Dan susunlah seperti ini. Kemudian mulailah menyusun dada, kemudian paha bebek tersebut. Sekarang, panaskanlah saus tersebut, dan masukkan sedikit butter. Dan periksalah rasanya. Rasanya akan manis, gurih, dan beraroma jeruk yang matang. Dan guyurlah saus di atas permukaan bebek tersebut. Dan janganlah lupa, menyajikan saus ini sebagai saus tambahan. Anda bisa menamburkan daun peterseli cincang jika Anda suka. Dan Anda bisa hias dengan daun peterseli jika Anda suka. Dan akhirnya, menu kita pun jadi. Dan ini adalah penyajian dengan gaya keluarga. Di waktu lain, saya akan membuat menu ini dengan gaya ala kar. Terima kasih sudah menonton Abadi Kitchen Channel. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!